Intro Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Nah dari sini kelihatan banget ya, ketika pemerintah menaikan BBM bersubsidi Semua berlomba-lomba mencari muka kepada masyarakat Bahkan disini Edi Rahmayadi yaitu Gubernur Sumatera Utara Bahkan dalam berita ini harga BBM naik, Edi Rahmayadi jangankan rakyat Saya saja Gubernur berat Ya bukannya mencari solusi lah, mencari solusi tetapi malah membuat panas Padahal kalau dilihat gaji dari Gupsu Edi Ya sangat fantasis sekali, bahkan mobilnya kelihatan 2000 cc ke atas Masa sih pakai BBM bersubsidi? Ya sebagai Gubernur berat Berarti kan Gubernur Edi memakai BBM bersubsidi Ini kan lucu, sangat lucu sekali Ini bahkan ditanggapi oleh Ria Wedi Gaji 327 juta per bulan Berdasarkan pergub nomor 7 2015 fasilitas Gubernur disediakan mobil dinas Biaya rumah tangga hingga 35 juta per bulan Pemeliharaan rumah, kendaraan, kesehatan, pakaian dinas, perjalanan dinas BPOP untuk daerah dengan PAD 500 M sebesar 1,25 M PAD sumut 2025,53 triliun Berat Bahkan menyender seperti itu Entah gak tau maksudnya apa Tetapi yang saya soroti bukan ini Melainkan rekam digital dari Gubernur Edi Yaitu pernah menaikkan harga BBM gara-gara pergubnya Ini dari CNN Edi Kak Hau, kenapa naikkan harga BBM gara-gara pergubku? Bayangkan Ternyata dia sendiri pernah menaikkan harga BBM karena pergubnya sendiri Dari sini Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi mengaku menghubungi Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Caya Purnama atau AHOK Mengenai kenaikan harga bahan bakar di wilayahnya Diketahui, tarif BBM non-subsidi di Sumut naik 200 per liter sejak 1 April 2021 Masyarakat Sumut menilai kenaikan terjadi karena penyesuaian dengan perubahan tarif pajak bahan bakar kendaraan per motor Khusus bahan bakar non-subsidi dari 5% menjadi 7,5% di wilayah Sumut Itu tertuang dalam peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 1 tahun 2021 Tentang petunjuk pelaksanaan PBBKB Warga pun melayangkan protes kepada Edi yang langsung menelpon AHOK untuk menanyakan kenaikan harga BBM tersebut Ternyata, oh ternyata Gubernur Edi pernah menaikkan harga BBM karena pergub nomor 1 tahun 2021 Yaitu pada 1 April 2021 yang lalu harga BBM non-subsidi di Sumut naik 200 per liter Yaitu karena PBBKB khusus bahan bakar non-subsidi dari 5% menjadi 7,5% Dan akhirnya membuat harga BBM di khususnya di wilayah Sumut naik Oh ternyata, oh ternyata Gubernur Edi pernah menaikkan harga BBM Coba kita lihat komentar-komentarnya disini Saya malah khawatir dengan apa yang diucapkannya Mudah-mudahan dia sadar betul dengan yang diucapkan Di Jewer Mawon, Pripun Budos harus dibayar gak berat Jewer aja tuh pipinya Beratnya dimana? Oh alat berat Sayangnya jabatan seorang gubernur pun berat Dengan naiknya BBM dengan nilai gaji yang mentereng pun juga masih berat Oke untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Gubernur Sumut Edi Rahma Yadi mengatakan naiknya harga BBM memang memberatkan Bukan hanya bagi masyarakat Edi mengaku kenaikan harga tersebut juga memberatkan dirinya Yang pastinya rakyat sangat berat Jangankan rakyat Saya saja gubernur berat Jadi ini sangat berat Kata Edi di gedung DPRD Sumut Medan seperti dilansir detik sumut pada Rabu 7 September 2022 Edi kemudian menyinggung aksi demo yang dilakukan sejumlah kelompok menolak kenaikan harga BBM itu Edi mengatakan Demo itu merupakan hal yang wajar Saya tahu Rakyat saat ini resah dan demo Saya tak menyalahkan itu sebutnya Meski demikian Edi meminta agar situasi sulit ini Dihadapi dengan kepala dingin Dia mengaku sedang mencari langkah untuk mengatasi situasi sulit saat ini Kita mau menghitung sebenarnya Yang real dibutuhkan Sumatera Utara Terus kenapa seperti ini Yang pastinya inflasi kita saat ini berada dalam kisaran 5,3% Ini harus kita hitung kembali Dengan naiknya itu Tutur mantan Pangkonstrat Gubernur Sumut Edi Ramayadi juga mengatakan Kondisi naiknya harga BBM memang memberatkan Bukan hanya masyarakat Edi mengaku dirinya juga merasa berat Karena kenaikannya itu Bahkan diketahui sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi membantah Pernyataan PT Pertamina Terkait alasan Kenaikan harga BBM non-subsidi di wilayahnya Sebelumnya PT Pertamina Persero secara resmi Menaikan harga bahan bakar minyak Non-subsidi di wilayah Sumatera Utara Sumut mulai Kamis 1 April Pertamina beralasan Kenaikan harga mengikuti Kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Yang ditetapkan Pemprov Sumut Dalam peraturan Gubernur Sumut yang ditekan Edi Ramayadi Disebutkan PBBKB naik Dari 5% menjadi 7,5% Hal itu menyebabkan harga BBM Di Sumut naik 200 Sedangkan untuk tarif PBBKB jenis BBM Khusus penugasan CBKB seperti premium Dan jenis BBM tertentu Seperti biosolar Tidak mengalami perubahan Menanggapi alasan yang dikemukakan Pertamina Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi Mengatakan kenaikan harga BBM Tidak ada kaitannya dengan Pergup Sumut yang telah diterbitkannya Dia Pertamina Sengaja cari momentum Kenaikan BBM bukan mengacu Pergup Tetapi Pergup menyesuaikan aturan dari atas Kondisi tuntutan ekonomi itu Dia harus stabil Salah satu Kalau Pertamina mengacu Pergup Untuk menaikan BBM Kata Edi dikutip dari Kompas TV Edi bilang Yang menentukan harga BBM adalah Pertamina Karena itu Pemprov Sumut harus menyesuaikan salah satunya Dengan mengeluarkan Pergup Yang menentukan harga itu Pertamina Jadi kita Kan harus menyesuaikan Begitu Naik bareng Pergup kan harus diperbarui Ujar Edi Mantampang dan Bukti Barisan itu mengaku akan berkonsultasi Dengan sejumlah pihak dulu Apakah bisa menunda kenaikan harga BBM itu Dia menyadari Naiknya harga BBM di tengah pandemi Akan membuat kondisi masyarakat semakin sulit Nanti kita konsultasikan itu Kebijakannya kurang populis Ya pastilah Semua apapun bentuknya Barang yang naik dalam kondisi seperti itu Pasti kurang populis Tapi Negara ini kan harus hidup Tapi Masa Pertamina mengacu Pergup Harga dari Pertamina itu terangnya Diketahui Alasan Pertamina sebelumnya Unit Manager Communication Relationship Pertamina Sumba Good Mengatakan menjelaskan Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamina hanya berlaku di Sumut saja Alias tak berlaku di daerah lain di Indonesia Menurut dia Kenaikan harga BBM Yang hanya terjadi di Sumut Karena pemerintah daerah setempat menaikan Tarif petunjuk laksanaan pajak Bahan bakar kendaraan bermotor Di Sumatera Utara Kenaikan tarif tersebut Tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 Yang diteken oleh Hedi Ramayadi Mengacu pada perubahan tarif PBBKB Yang ditetapkan oleh pemerintah peprof Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Pertanggal 1 April 2021 Pertamina melakukan penyesuaian harga Khusus untuk BBM non-subsidi Di seluruh wilayah Sumut Tutur Taufiku Ruhman Dalam keterangannya Dalam aturan tersebut Terdapat perubahan tarif PBBKB khusus bahan bakar non-subsidi Dari sebelumnya 5% Disesuaikan menjadi 7,5% Di wilayah Sumatera Utara Bahkan diketahui Aksi demo di depan rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Jalan Sudirman Medan Berakhir di Cuf Masa terlibat keributan dengan Sepo BP dan Polisi Informasi yang dihimpun Unjuk rasa digelar Masa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kesejahteraan Sumatera Utara Mereka menuntup Perkut nomor 1 Tahun 2021 Tentang PBBKB Yang menjadi penyebab Naitinya harga BBM Disumur dicabut Tak lama masa Melakukan orasi Personil Satpol Dan kepolisian Yang melakukan penjagaan Langsung membuarkan Aksi Unjuk rasa Sekitar 6 orang mahasiswa Dibawa masuk ke mobil Sat sabara Dan dilanjutkan Diboyong ke kantor polisi Kami membuarkan Karena gak boleh demo Di rumah Dinas Kata salah seorang Pengunjuk rasa Irhan Koordinator Aksi Irwan Sambiring mengatakan Rencana Unjuk rasa itu Sudah diberitahukan Melalui surat Yang dikirim ke Polrestabes Medan pada 4 Mei 2021. Dalam surat yang dilayangkan itu, mereka akan menggelar demo selama 6 hari berturut-turut mulai Jumat hingga Rabu. Tak meminta Edi mencabut pergub nomor 1 karena telah menyebabkan kenaikan harga BBM di Sumut. Tengah kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit akibat pandemi seperti sekarang ini. Ujar Irwandi. Terima kasih telah menonton!